Pintis kemerdekaan yang berada di lingkungan markas besar Badan Keamanan Laut Republik Indonesia terbakar minggu pagi. Diduga kebakaran akibat kosleting listrik yang berasal dari lantai 6 gedung. Pasnya terjadi kebakaran, timi nafis melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kebakaran. Dan kita terhubung dengan rekan Indra Setiabudi. Di sana Indra, bagaimana kondisi terkini usai kebakaran gedung bakamlah? Silahkan. Indra Ya selamat sore Juno dan juga pemirsa dapat kami kabarkan secara langsung di gedung perintis kemerdekaan Jakarta Pusat yang mana merupakan masuk area dari bakamlah RI Jakarta yang mana situasi terkini Juno dan juga pemirsa sudah sangat kondusif namun bisa saksikan sudah ada garis polisi yang melintang di area bakamlah ini dan juga di sana juga ada salah satu unit pemadam kebakaran yang masih standby di area bakamlah ini. Dan garis ini membuktikan bahwasannya media kita hanya bisa di area depan gedung saja dan internal dari bakamlah sendiri juga tidak bisa masuk ke area gedung yang terbakar begitu Juno yang mana ini masih sterilisasi dan nantinya timi nafis akan berencana untuk hadir melakukan olah TKP untuk mencari tahu penyebab apa awal mula terjadi kebakaran. Namun atas insiden kali ini setidaknya 17 sampai 20 orang petugas tiket yang menjaga di bakamlah ini dipanggil oleh pihak keperluasian Polres Jakarta Pusat untuk proses ataupun menanyakan atau informasi begitu terkait kebakaran berlangsung tadi pagi diketahui untuk memadamkan kebakaran atau insiden hari ini setidaknya pemadam kebakaran unit Kota Jakarta mengerahkan sebanyak 20 unit pemadam serta 100 personil guna untuk melakukan proses pemadam secara cepat. Dan kalau kita gambarkan Juno dan juga pemirsa bahwasannya kalau tampak belakang ini hancur kebakar hampir banyak sekali ada 5 gedung namun kami saat ini berada di depan area gedung bakamlah ini terpantau hanya satu gedung saja maksud kami satu ruangan saja satu lantai begitu yang mana ini lantai 6 ini hampir hancur terbakar yang mana ini merupakan ruangan dari komnas perempuan di lantai 6 dan ini kebakaran ini cukup hancur begitu Juno namun kalau tampak belakang ini hancur cukup hampir 5 gedung yang mana dikarenakan di area belakang gedung ini terdapat instalasi listrik sehingga terjadi proses kebakaran yang cukup cepat begitu hingga saat ini kami masih menunggu tim Inafis dari kepolisian dan juga kami mencari tahu terhadap ke-17 para penjaga atau piket ini yang sedang dilakukan proses interogasi untuk mencari informasi nanti kita akan kabarkan kembali update terbaru terkait kenapa ataupun sebab terbakar gedung proklamasi ini atau bakamlah pada hari ini Juno baik terima kasih Indra setiap budi atas laporan Anda selamat bertugas kembali